KERAGAMAN BUDAYA NUSANTARA Seperti perisai dan baju pelindung Pameran memperlihatkan senjata dari yang paling primitif Seperti kapak batu hingga yang modern seperti senapan Di masa lalu, senjata-senjata ini digunakan untuk perlindungan diri Berperang hingga berburu Senjata yang dipamerkan merupakan koleksi 25 museum se-Indonesia Dari Aceh hingga Papua Seluruh provinsi se-Indonesia ini Menampilkan seluruh mungkin senjata-senjata tradisionalnya Budaya-budayanya masing-masing Setelah kita ucapkan terima kasih yang sebesar Karena sayang bahwa barang-barang Tentunya yang sangat harganya luar biasa ini Termasuk gedung-gedungnya akan terbangkan naik Dan takutnya ke depan generasi muda akan lupa dengan sejarahnya Salah satu koleksi senjata tradisional yang unik berasal dari Papua Senjata yang dipamerkan seperti pemukul, panah, dan tombak Dibuat dari bahan alami seperti tulang hewan dan kayu Senjata ini masih dipakai masyarakat adat di Papua untuk berburu Kami di Papua memiliki 250 suku 250 suku yang mempunyai budaya yang berkesamaan Mereka yang di gunung, bahkan yang di lembah, dan yang di pesisir Itu mempunyai kesamaan budaya Orang menggunakan senjata perang ini dipetakan dalam tiga bagian Oleh sebab itu kami bangga Kami bangga datang ke Palembang Bahkan kami juga bangga mengelilingi Nusantara untuk memamerkan alat perang tradisional kami Pameran mengundang antusiasme pengunjung Khususnya pelajar yang penasaran dengan rupa senjata tradisional dari penjuru Indonesia Kagum dan menemukan bahwa senjata-senjata ini cukup menarik Soalnya yang saya tahu nih Beberapa dari senjata di sini adalah senjata asli Dan tadi ada beberapa seperti keris Dari Jawa Barat dan sebagainya Itu ada beberapa yang dikasih hiasan Yang melabangkan khas dari Jawa Barat itu sendiri Ada tadi bunga melati Atau mungkin ukiran-ukiran yang pas di provinsi atau daerah tersebut Pameran masih akan dibuka selama 1 bulan ke depan Hingga 23 Agustus 2023 Emris Kinur Mizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan